Firman Tuhan Harian Dia yang adalah Tuhan yang berinkarnasi akan memiliki esensi Tuhan dan Dia yang adalah Tuhan yang berinkarnasi akan memiliki pengungkapan Tuhan. Karena Tuhan menjadi daging, Dia akan melaksanakan pekerjaan yang ingin Dia lakukan dan karena Tuhan menjadi daging, Dia akan mengungkapkan siapa Dia dan akan dapat membawa kebenaran kepada manusia, menganugerahkan hidup kepadanya, dan menunjukkan jalan kepadanya. Daging yang tidak memiliki esensi Tuhan pasti bukan Tuhan yang berinkarnasi. Ini tidak diragukan lagi. Jika manusia berniat untuk menyelidiki apakah daging itu adalah daging inkarnasi Tuhan, manusia harus menegaskannya dari watak yang Dia ungkapkan dan perkataan yang Dia ucapkan. Dengan kata lain, untuk menegaskan apakah itu adalah daging inkarnasi Tuhan atau bukan dan apakah itu jalan yang benar atau bukan, orang harus membedakan berdasarkan esensinya. Jadi, untuk menentukan apakah itu daging Tuhan yang berinkarnasi atau bukan, kuncinya terletak pada esensinya. Jika manusia hanya mengamati penampilan lahiriyahnya dan sebagai akibatnya mengabaikan esensinya, ini menunjukkan bahwa manusia itu bodoh dan tidak tahu apa-apa. Penampilan lahiriyah tidak dapat menentukan esensi. Selain itu, pekerjaan Tuhan tidak pernah dapat sesuai dengan gagasan manusia. Bukankah penampilan lahiriyah Yesus bertentangan dengan gagasan manusia? Bukankah raut wajah dan pakaiannya tidak dapat memberi petunjuk sedikitpun tentang jati dirinya yang sebenarnya? Bukankah alasan orang-orang farisi mula-mula menentang Yesus Justru karena mereka hanya melihat penampilan lahiriyahnya dan tidak memperhatikan perkataan yang dia ucapkan, Aku berharap agar setiap saudara-saudari yang mencari penampakan Tuhan tidak akan mengulangi tragedi sejarah itu. Engkau tidak boleh menjadi orang-orang farisi masa kini dan sekali lagi menyalipkan Tuhan di kayu salib. Engkau harus memikirkan dengan saksama bagaimana menyambut kedatangan Tuhan kembali dan engkau harus memiliki pikiran yang jernih tentang bagaimana menjadi orang yang tunduk pada kebenaran. Inilah tanggung jawab setiap orang yang menantikan Yesus datang kembali di atas awan. Kita harus membersihkan mata rohani kita untuk membuatnya jelas dan tidak terperosok ke dalam kata-kata hayalan yang berlebihan. Kita harus merenungkan tentang pekerjaan Tuhan yang nyata dan melihat aspek Tuhan yang nyata. Jangan terbawa atau tersesat dalam hayalanmu yang selalu menantikan hari ketika Tuhan Yesus tiba-tiba turun di antaramu di atas awan untuk membawa engkau semua yang tidak pernah mengenal atau melihatnya dan yang tidak tahu bagaimana melakukan kehendaknya. Lebih baik, pikirkanlah hal-hal yang lebih nyata. Terima kasih telah menonton!